Gagah saat meresahkan warga sipil, OPM rupanya kedara, melihat show of pasukan TNI. Padahal aksi TNI tak sebanding dengan yang dilakukan OPM terhadap warga sipil. Seperti beberapa waktu lalu, OPM membelas minta ampun gegara pengakuannya. Mereka melihat pesawat TNI berseliburan di udara Papua. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Samba mengirimkan video yang berisikan pilot susi air, Captain Philip March Martins. Di daerah sini, TNI tentara negara Indonesia pakai pesawat pemburu dan melepas bom besar. Kata Philip dalam video yang dikirimnya, Sabtu 13 April 2024. Dia berkatakan orang sekitar tempat yang ditawan merasa tidak aman karena beberapa bom yang dijatuhkan oleh aparat TNI tersebut. Orang-orang di sini minta tolong jangan pakai pesawat pemburu, jangan pakai bom, pakai senjata saja. Tidak pakai pesawat, tidak pakai bom besar, jangan begitu, tolong berhenti, tutur dia. Philip kemudian meminta tolong agar negara asing bisa bernegosiasi dengan Indonesia agar tidak menggunakan pertempuran udara di Papua. Sebi Samba juga menyerukan agar TNI tidak berperang menggunakan kekuatan udara, khususnya untuk menyelamatkan Philip Mark Martins. Sebi juga meminta agar TNI tidak menggunakan drone dan helikopter untuk menyerang OPM. Terpisah, membos TNI saat itu membantah telah menyerahkan pesawat tempur dan menjatuhkan bom dalam rangka upaya pembebasan pilot susi air Philip Mark Martins. Hal tersebut disampaikan ke puspen TNI, Mai Cendugraha Gumbilar berespon pernyataan jurubicara TPNPB OPM Sebi Sambaom di atas. Itu berita tidak benar, TPNPB OPM selalu memberitakan berita hoax ujarnya. Menurut TNI tidak akan melakukan penggabaman terhadap masyarakat sipil atau wilayah pengungsian seperti dituduhkan oleh TPNPB OPM.